Orang Kristen itu tidak melihat murninya agama kita, tidak melihat mulianya Al-Quran kita, tapi orang Kristen itu melihat bagaimana perilaku kita. Banyak orang-orang yang kafir Bapak Ibu simpati kepada kita bukan langsung membaca Al-Quran, tapi dia berinteraksi kepada orang-orang Islam. Itulah pentingnya Bapak Ibu. Agama kita ini bukan agama konsep, tapi juga agama aplikasi. Bapak-bapak sekarang berbahagia, Rahimahkulloh. Dari bangun sampai kita tidur kembali Bapak Ibu, penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ada orang atau tidak, tetap kita lakukan kebaikan, terlebih-lebih ada orang kita akan berbuat kebaikan. Enak, Pak. Sehat kita tuh kalau otaknya selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Otaknya selalu berpikir, apa yang aku berikan, apa yang aku berikan, apa yang aku berikan. Jangan kebalik, apa yang aku dapat, apa yang aku dapat, apa yang aku dapat. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian berbahagia. Yang ketiga. Kebaikan ialah budi pekerti. Dosa ialah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam hati. Dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian berbahagia, dengan melakoni apa, ukurannya adalah nih aku senang. Dan tidak malu kalau diketahui oleh orang lain pelakuku, maka juga amal solih. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita takut kalau diketahui oleh orang lain. Dan kita merasa malu kalau kita diketahui pelakuan kita oleh orang lain, maka itu adalah dosa. Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia, rohimahullah. Karena Allah memberi standar kepada kita adalah segumpal daging dalam darah. Kalau segumpal daging dalam darah itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, maka jeleklah semuanya. Kumpalan darah itu namanya hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kata siapa itu? Sumarsono. Barusan ini, kalau aslinya dari A'gim, saya hanya menirukannya. Dengan orang hitungku loh. Jangan meremehkan. Dengan itu judulnya cetok, kok belum-belum aja sudah meremehkan saya. Tidak meniru ya, Bapak. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, rohimahullah. Tidak ada sedih latah zan bagi orang Islam. Apapun permasalahannya, dia akan tersenyum. Karena Allah memberi kita yang terbaik. Al-hoir hirotullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ada seorang raja. Dia panggil penafsir mimpinya. Di padang pasir. Di tanah Arab. Seorang raja yang luar biasa kuasanya. Wahai, alih tafsir aku mimpi. Tadi malam. Tanganku terpotong. Tafsir mengatakan, alih tafsir. Wah, betul. Nanti Tuhan akan terpotong tangannya. Dia tidak percaya, suatu hari betul terpotong tangannya. Kamu berarti mendoakan aku supaya terpotong tanganku. Tidak. Itu memang kehendak dari Allah. Al-hoir hirotullah. Maka dipenjaralah. Ahli tafsir mimpi tersebut. Ketika tangannya sudah sembuh, Bapak-Ibu sekalian. Dia dengan orang-orang yang para penjaganya berburu. Mencari binatang-binatang buas. Dalam perburuannya mereka tersesat. Bapak-Ibu sekalian berbahagia. Kemudian tertangkaplah dia oleh orang-orang yang primitif. Yang masih makan orang. Maka penjaganya termasuk dia dipelihara, dikasih makan. Bagus, gemuk. Kemudian dipotong satu persatu. Sampailah pada raja itu. Mau dipotong, dia lihat tubuhnya. Ada tangannya terpotong. Maka dikatakan, ini tidak sempurna. Dewa kita tidak mau terima. Karena dia cacat. Dilepaslah orang ini, Bapak-Ibu. Dan dia adalah raja tersebut. Kemudian dia pulang, satu-satunya yang selamat. Dia temui tafsir mimpi itu. Kamu betul apa kamu katakan. Makanya dia mengatakan, Al-hoir hirotullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ditanya dia. Loh, kamu kenapa? Di penjara. Katanya yang terbaik. Betul. Bayangkan Tuhan Raja, kalau saya tidak di penjara, saya akan ikut. Ketika saya ikut, dipegang di gemuin, saya tidak cacat. Maka saya akan di sembelah. Maka dia bersyukur. Bapak-Ibu tangannya cacat. Bapak-Ibu juga dia bersyukur. Alhamdulillah, para sholat diuji sama Allah. Tak kurangin nikmatku, mengkwe tambah tidak syukurnya kepada Jangan gersul. Loh, dengkulnya padahal kejenengan tok, Pak. Ong saya ya sakit, ya dengkul saya ini dikira, Pak. Saya pernah habis di tanah tamat takmir. Bapak, Bapak kok berdirinya kelihatannya sulit. Oke, Pak. Masa kelihatan. Ya dengkul saya tidak bermasalah. Pak, kami sediakan kursi. Saya masih sanggup berdiri. Jangan bersyukur, Pak. Berapa puluh tahun menurut saya, Pak. Dengkul, Bapak itu tidak pernah diganti. Pedang motor, businya setahun sekali diganti. Kita itu tidak pernah diganti. Maka jangan pernah tak bersyukur Al-Khoir Hirotullah. Bapak-bapak jangan pernah gusul. Nihak istrinya kos keriput. Nikmati, Pak. Betul. Saya berkali-kali saya katakan. Nikmat, betul. Makanya Alhamdulillah kita pakai kaca mata. Tidur jangan dipakai. Bojone ketok isi asli. Lampunya dimatikan. Itu senang Nabi, Pak. Baca sejarah Nabi. Nabi itu enggak pernah terang kamarnya. Gelap. Nanti malam tolong gelap ya. Kamarnya tok, enggak luar ya terang. Kenapa Bapak-Ibu sekalian berbahagia? Allah menguji kita setiap saat. Tidak pernah tidak. Jangan pernah berpikir ya Allah kapan saya enggak punya masalah. Enggak pernah tidak punya masalah. Justru kita bahagia diberi masalah. La'i Bismillahirrahmanirrahim. La'i kalifu la'u na'usan ila usaha. Laha makasabat wa'aleha maktasabat. Allah memberi beban kepada kita tidak di luar kemampuan kita. Kalau kita berbuat baik untuk kita sendiri, kalau kita berbuat jelek untuk kita sendiri, maka rumah kita tidak punya masalah. saya berkali-kali saya tunjukkan, saya itu enggak punya masalah. Meskipun jane wakeh masalah, termasuk sekarang ini, stres saya naik telingan tugas yang diberikan oleh orang-orang di atas sana. Tapi Allah tak pikir, Pak, makan kudu habis, kudu mtk. Aku mau mtk, jane men tambahi kulit kacang. Bapak-Ibu sekalian berbahagia, ayo kita buka anahl 97. Buka Kur'annya Bapak-Ibu. Bapak-Bapak-Bapak, nah, jendengan itu pripunto, kalau hari minggu di SMP2 itu, orang-orang ke gereja ngeteng, Pak. Megang apa? Alkitab amer kemana-mana. Gila. Oke, geser-geser itu, Mas, aku di video belum jadi pejabat, sudah di video apa? Menurut saya jadi pejabat. Loh, saya pejabat, Pak. Peranaan Jawa Batak. Orang Kristen yang gereja jalan, Pak. Nggak dijemput, nggak naik mobil. Tuh, Mas, Tuh, 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 Mereka ingin menunjukkan ini loh, Maaf, Matamu 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 Alhamdulillah, ini loh, kitab saya, kita ngaji, membawa apa? Kepala. Karena, Al-Qur'annya di luar, kepala. Mana Bapak Ibu sekali-sekali nggak dibawa ini? Tenang opor Al-Qur'at, masih mudah-mudah atau beliau ini rataran 27 Punjul Pirong Tentang Bapak-Bapak.